Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di jimu channel kali ini saya mau membalikan resep cara membuat botok teri lantor untuk kalian yang dirantau pasti kangen masakan indonya sekarang saya membuat resepnya simple, gampang dan cepet ala saya karena kalau aku masak simple-simple guys kalau yang rumit-rumit enggak nutut waktunya ini nanti keburu keburu yang lain itu pekerjaan yang lain masih menunggu makanya aku kalau masak simple-simple tapi tetap enak yuk kita ikuti gimana cara masak aku mari guys kita mulai saja kita mulai bahan-bahannya untuk membuat botok teri lantoro bahan utamanya terutama ini tempe tempenya diiris kayak gini ya guys diiris kayak gini terus lantoro tentunya teri cabai cabai hijau cabai merah sesuai selera kalian aku ikuti serong-serong kayak gini terus ada daun kucai aku pakai daun kucai karena kemarin nyari daun bawang bawang merah itu biasanya aku pakai daun bawang merah tapi kemarin di pasar enggak ada aku ganti pakai daun kucai tapi tetap enak kemarin udah ngebal tetap enak rasanya sama terus parutan kelapa parutan kelapa kita pakai kelapa kering karena di sini di Taiwan enggak ada bukannya enggak ada tapi susah nyari kelapa kelapa yang masih seger itu jarang kalau ada udah tua di toko-toko itu toko Vietnam toko Taiko itu ada tapi kelapanya udah tua terus aku pakai itu kelapa yang udah parutan kelapa yang kering yang dijual di toko Indo atau dimana itu yang itu saya saya kasih air panas terus direndim kayak gini jadinya kayak gini nanti udah kayak kelapa segini ya terus ada tomat ada tomat satu kalian bisa pakai tomat hijau atau merah sesuka-suka kalian lah aku pakai merah kemarin cari yang hijau enggak ada terus ini bumbunya cuma ini dok ini bawang merah kira-kira lima siung ini bawang putih kira-kira tiga siung garam gula sedikit biar enggak itu rasanya biar enggak terlalu enggak terlalu pedas kalau kalian enggak suka pedas itu cabennya bisa dikurangin terus terus ada daun pisang kalau enggak ada daun pisang kalian bisa pakai aluminium foil ya guys pakai aluminium foil kebetulan disini ada daun pisang jadi aku pakai daun pisang ini yang gegar pakai tusuk tusuk gigi karena adanya tusuk gigi ya tusuk gigi enggak papa ya itulah bahan-bahannya yang harus kita siapkan ini ini bawang merah bawang putih nanti kita haluskan kita ulek kita ulek dulu yuk gimana cara pembuatannya ikutin lagi cara saya membuat botok sekarang kita ngulek bumbu ya cobeknya kecil banget susah ngulek enggak halus-halus ya kira-kira gini enggak halus enggak apa-apa kita masukkan kita jadikan satu semua bahan bahan-bahan tadi ya guys kita jadikan satu gul 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 cabai cabai terus parutan kelapa ini lebih enak kalau pakai kelapanya kelapa seger kelapa setengah itu setengah setengah tua mengkal atau orang Jawa bilang kemokok terus kita masukkan bumbunya kita tambahkan penyedap perasa kalau kalian suka ya guys terus gula kita aduk sampai merata kan terus kita kemokok terus kita terus kita ditambahi garam tapi ini ikan ikan terinya udah asin jadi kalau mau nambahin dikira-kira dulu kira-kira udah asin belum nanti kalau tak asinan dikira minta kawin ini udah pas sekarang kita mau bungkus kalian bisa bungkus enggak kalau tapi kalau nah sekarang kita mau membungkus botok guys kalian bisa enggak bungkus botok ini caranya botok sama pepes beda ya bungkusnya kalau botok gini bungkusnya diaduk biar dapet semuanya dapet teri dapet teronya dapet terus gini lalu kita sematkan tusuk gigi lihat guys ini bungkusnya kalian bisa enggak terus kita lakukan sampai habis sampai buntelnya sampai habis gitu nah sekarang saya sudah selesai bungkusnya guys lalu kita mau apa kita kukus kita kukus kira-kira 30 menit kalau pakai kukusan kompor di kompor ya tapi aku ngecennya di itu apa ngukusnya di di tiangko nanti pakai air kira-kira satu setengah gelas ini tadi daun pisangnya habis aku ganti pakai aluminium foil kita ikut ngukus pakai bawah nah sekarang kita mau ngukus kita mau ngukus ya guys kita ini pakai tekanan gelas ini aku pakai satu setengah gelas saja paling kurang lebih 12 lah biar nanti akan sempurna kita kukus dulu kita tunggu sampai mateng sekarang bodohku sudah mateng saya ralat sebentar ya tadi saya ngasih tahu apa itu kalau masa ngukusnya di tiangko pakai air satu setengah gelas ya tadi tadi aku coba pakai satu setengah gelas kurang kayak belum mateng kayaknya harusnya pakai tiga gelas atau empat gelas gitu baru mateng tadi aku tambahin ini baru mateng tadi salah salah ngomong yuk sekarang mari kita cobain bodoh buatan saya yang mau kesini pakai nasi sedikit senyum mbak 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 ini ya nanti gak makan malamnya banyak makan gak habis ini kayak gini siapa yang mau kesini ya ini makan susi tangan enak 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 pas banget asinnya enggak enggak asin enggak maksudnya asin asinnya pas adesnya pas enak enak banget pokoknya nanti resepnya saya kasih di bawah ya guys di deskripsi deskripsi kita makan dulu laper di deskripsi siapa yang di deskripsi siapa yang di deskripsi siapa yang di deskripsi dan kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!